hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman bersama saya bu devia dan hari ini saya akan membuat minuman kekinian dengan varian yang baru lagi pokoknya ini tuh seger banget dan ini saya akan membuat es susu kacang kedele ya teman-teman pokoknya ini tuh enak seger dan jika teman-teman mau usaha ini bisa buat ide jualan di rumah jadi untuk teman-teman nanti simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai ini pokoknya cara bikinnya itu gampang banget nah ini saya ukur dulu ya ini saya akan membuat susu kacang kedelenya dulu disini saya gunakan kacang kedele dengan takaran gelas ya ini saya gunakan 2 gelas belimbing munjung ya ini akan saya cuci dan direndam selama semalam ya teman-teman nah ini setelah direndam semalam hasilnya ini mekar banget teman-teman pokoknya ini bagus banget kacangnya jadi mekarnya itu bagus ya ini akan saya cuci ya teman-teman nah ini saya gunakan air mengalir dan akan saya remes-remes kacang kedelenya ya teman-teman ini diremes-remes seperti ini sampai kulit arinya itu hilang ya jadi seperti ini jadi kita cucinya tuh sampai bener-bener bersih teman-teman jadi nanti susu kacang kedelenya itu enak ini kita remes-remes terus seperti ini sampai hilang ya teman-teman pokoknya kita cucinya itu sampai bener-bener bersih dan ini sudah bersih ya saya akan pindahkan ke dalam wadah dan ini akan saya tiriskan sebentar ya teman-teman tuh harus bersih banget biar enak susunya ya nah ini akan saya blender ya setelah dicuci bersih kacang kedelenya kita blender disini saya gunakan untuk 2 gelas kacang kedele saya gunakan 2 liter air putih ya teman-teman ini kita blender sampai selesai dan siapkan baskom juga ya kita tuang ke dalam baskom dan nanti disaring lagi pokoknya ini kita blender sampai selesai ya teman-teman kalau menurut saya 2 liter aja cukup jadi untuk ukuran 2 liter itu 2 gelas itu menurut saya kental teman-teman jadi kekentalannya itu pas jadi disesuaikan ya mau ditambahin lagi airnya boleh tapi jangan kalau menurut saya ini pas banget 2 liter untuk 2 gelas tapi juga kembali ke selera masing-masing nah ini blenderan yang terakhir ya kita tuang ke dalam baskom semua dan ini akan saya saring ya teman-teman nah ini saya akan saring ini siapkan mangkok apa baskom bukan mangkok ya baskom kecil ini saya gunakan furing pokoknya kalau untuk nyaring sih teman-teman disesuaikan aja dengan apa namanya dengan apa bahan sendiri di rumah maksudnya gini kadang-kadang tuh ada yang menggunakan saringan dan furing aja ada yang memang ada yang dari kain putih gitu jadi disesuaikan dengan alat teman-teman sendiri ya ini saya menggunakan furing dan juga saya double menggunakan kain ya ini kain bersih dan tangan saya bersih ya teman-teman ini kita peres seperti ini ya pokoknya ini hasilnya bersih jadi benar-benar tuh gak ada ampasnya ya ini kita tuang ke dalam panci kita peres semua ya ini sampai selesai ini langsung saya masukin panci gini teman-teman biar gampang ini akan saya masak ya nah ini saya akan rebus ya susu kacang kedelenya saya tambahkan vanili ya dan juga garam setengah sendok teh ini saya aduk-aduk masaknya itu sambil diaduk-aduk ya teman-teman dan ini ada busa-busanya gitu dikit kita buang aja misalkan teman-teman ada daun pandan bisa menggunakan daun pandan ya teman-teman itu juga wangi banget kok enak mau menggunakan vanili juga gak apa-apa nah ini sudah mau matang kita masukkan gula pasir ya gula pasirnya disesuaikan aja untuk rasa manis teman-teman disesuaikan aja ini saya menggunakan 300 gram nah ini kita rebus sampai mendidih seperti ini ya oh iya untuk rebusnya teman-teman itu dengan api sedang aja dan cenderung kecil ya teman-teman nah ini akan saya matikan kompor dan saya diamkan sampai dingin susunya ya nah ini saya akan bikin adonan dari serbuk instan ya untuk minuman yang satu ini 30 gram aja ya teman-teman ini untuk pemanis diatasnya aja juga untuk rasanya biar tambah maknyus ini yang satu rasa tahiti dan yang satu itu rasa stroberi saya gunakan satu sendok makan aja ya atau 30 gram nah ini saya sudah siapkan gelas cup ya ini pinggirnya saya hias seperti ini ya ini ditaruh seperti ini biar jadinya itu tambah cantik teman-teman jadi saya pinggirnya dikasih gini-gini menggunakan sendok makan nah sekarang saya yang gelas satunya menggunakan rasa stroberi kalau untuk serbuk instannya teman-teman bisa gunakan menggunakan pop es nutrisari atau jas jus disesuaikan ya teman-teman dengan selera ini kebetulan ada serbuk instan minuman saya gunakan yang serbuk instan minuman ya yang rasa stroberi dan juga tahiti ya nah ini kita tambahkan es batu sampai penuh nah ini dia susunya sudah dingin dan sudah saya saring lagi ya nah saya sudah pindahkan ke wadah ini kita tuang susunya pokoknya ini tuh kentalnya pas banget teman-teman untuk 2 liter tuh kental pas banget bagus nah kita tambahkan lagi es batunya sedikit lagi ini nah atasnya ini saya akan tambahkan sisa tadi ya serbuk instan yang rasa stroberi ini sudah selesai ya teman-teman selamat mencoba untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa ya untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya atas dukungannya selama ini semoga teman-teman selalu mendapat keberkahan kesuksesan dan tentunya sehat selalu amin amin ya robbal alamin terima kasih banyak ya mohon maaf jika ada salah kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh